Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Gagat Prasasti. Halo Gagat, selamat malam. Dari pantauan Anda, apa update terbaru yang bisa Anda laporkan dari lokasi kejadian? Ya, terowongan atau underpass di jalan perimeter selatan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta, tangrang longsor sekitar pukul 5 sampai 6 sore tadi. Yang telah menimbun satu kendaraan Honda Brio yang berisi dua orang wanita. Keduanya merupakan pegawai yang bekerja di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Bandara jembatan yang ambrol yang di mana terjadi sepanjang 20 meter ini menimpa dan menjebak mobil korban tersebut. Dan tadi saya sudah sempat melihat korban saat ini sudah bisa dilihat dengan pandangan mata dan sudah bisa diinteraksikan oleh para rescuer dan para penyelamat. Tadipun juga pihak keluarga yang menunggu di titik lokasi kejadian sudah melakukan interaksi kepada para korban. Ada pun identitas dari dua korban yang saat ini masih terjebak adalah Mugmaina Syamsuddin, 25 tahun, Diantidiyah, 25 tahun, yang keduanya merupakan karyawan GMF Aero Asia. Orang tua nampak cemas ketika menyaksikan keluarganya yang terjebak di sana. Dalam keadaan dua orang wanita tersebut nampak lemas karena memang di sana cukup panas dan sempit. Dan tadipun juga sudah dibantu oleh para rescuer dengan menambah sebuah tabung oksigen. Karena memang di dalam sana oksigen sangat kurang sekali. Lalu juga dibantu juga berupa air mineral agar para korban tidak dehidrasi di dalam sana. Kalau bisa dilihat dari jam 5, terkejadian pukul 5 sampai 6 sore tadi, artinya proses evakuasi sudah hampir 7 jam. Ini harusnya dari para rescuer dan para penyelamat dan aparat setempat harus benar-benar segera menyelamatkan para korban mengingat kondisi para korban sudah lemas. Walaupun sampai saat ini korban masih bisa dilakukan, selalu dilakukan ajak bicara untuk interaksi agar supaya masih dalam keadaan sadar. Kita berharap bahwa para korban ini segera bisa segera dievakuasi untuk keselamatan korban. Kembali ke Anda, Anita. Ya, Gagat, lalu mengapa proses evakuasi ini begitu lama? Apakah kendala-kendala yang ada di lokasi kejadian? Oke, kalau misalnya kita lihat dari di belakang saya ini, sudah dikerahkan sekitar 3 kendaraan alat berat dan khususnya adalah beko-beko yang sudah melakukan pengerukan di sebelah kanan. Lalu pun juga dari pihak personil, tadi sudah membawa beberapa alat-alat penggalian seperti sekop dan cangkul dilakukan secara manual. Mereka harus benar-benar hati-hati dalam melakukan proses evakuasi karena dinilai bila dilakukan sembarangan akan menyebabkan longsor yang lebih parah lagi dan menimbun mobil yang berada di dalam sana. Dari para personil yang menggunakan skop melakukan secara manual karena memang tadi ketika saya lihat kondisinya di dalam, mobil tersebut walaupun sudah terlihat, namun keadaan di bagian kap atas mobil sudah tertimpa oleh beton dari jembatan tersebut. Namun pintu dari mobil tersebut masih belum bisa dibuka karena terganjal dari longsoran material tanah dan beton yang ada di sekitarnya, Anita. Ya, baik. Lalu apakah ada rencana penambahan tim evakuasi agar mempercepat proses evakuasi tersebut, Gagat? Maaf, kurang jelas bisa diulangin lagi, Anita. Ya, apakah ada rencana penambahan tim evakuasi untuk mempercepat proses evakuasi tersebut? Untuk sejauh ini saya lihat masih untuk jumlah personil dari rescuer dan penggali-penggali dari lokasi evakuasi ini masih belum ada penambahan. Namun saya sudah melihat ada dua mobil ambulan yang sudah dikerahkan. Dua mobil ambulan ini dibawa untuk membawa tabung-tabung oksigen. Mengingat ini cukup lama, lima jam mereka terperangkap dan pihak rescuer dari penyelamat aparat juga harus segera mengkondisikan dengan jumlah tabung yang kemungkinan nantinya akan bisa membantu dan jangan sampai mereka kekurangan oksigen di dalam sana. Ada pun tambahan satu sebuah dump truck yang digunakan untuk mengambil galian yang sudah mereka gali agar bisa lebih leluasa lagi dari para penyelamat untuk melakukan evakuasi, Anita. Ya, baik. Terima kasih, Gagat. Baik, itu dia tadi adalah laporan langsung yang sudah disampaikan oleh rekan kami, Gagat, langsung dari lokasi kejadian dan kita mengetahui bahwa proses evakuasi masih terus berlangsung dan belum ada perkembangan yang signifikan dari proses evakuasi tersebut. selamat menikmati.